Pukul-pukul 19 waktu Indonesia Barat, puluhan kendaraan roda 2 tampak mulai memenuhi tempat parkir di depan air mancur depan pendopok Kabupaten Kudus. Beberapa personel Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, terlihat berjaga sambil mengarahkan pengendara motor yang ingin menikmati suasana malam di alun-alun simpang 7 Kudus. Pada Sabtu, tanggal 6 bulan 5 tahun 2017, malam, lokasi tersebut menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Didik Sugiharto, akan digunakannya untuk pembukaan pertama kegiatan Car Free Night, CFN. Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi ceking terakhir launching CFN, selasa, tanggal 25 bulan 4 tahun 2017, bersama dengan sejumlah dinas terakait, ya ini, CFN, sudah pasti diadakan tanggal 6 Mei, 2017. Karena setelah 6 Mei nanti ada dandangan, tuturnya untuk setelah ditanya perwakilan komunitas mobil dan motor yang ikut kegiatan rapat, Didik mengatakan, kegiatan CFN yang akan dilaksanakannya telah dinantikan banyak orang. Berubahnya rencana CFN yang pernah dijadwalkan beberapa waktu lalu karena faktor cuaca yang tidak menentu. Dirinya berharap, pada pembukaan kegiatan CFN besok Sabtu malam tidak turun hujan, nanti ada panggung yang diisi hiburan, yang mengisi ben dari kudus. Itu didawe banyak, nanti bisa iwan falsan, kusplesan atau dangdutan. Yang penting jangan luar kudus, banyak pemuda di kudus yang berbakat, pintanya kepada peserta rapat. Untuk pengisi acara, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kudus. Kedua dinas terkait tersebut selanjutnya diminta untuk berkoordinasi untuk agenda acara. Didik menjelaskan, kegiatan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, jalan di sekitar Simpang 7 mulai ditutup pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan CFN Sabtu malam nanti, selain diramaikan panggung hiburan, juga terdapat pedagang di jalur lambat jalan Dr. Ramelan. Disebutkan, ada 320 pedagang kaki lima, PKL, yang akan meramaikan kegiatan CFN tersebut. PKL-nya jangan terlalu banyaknya, ruas jalannya terbatas. Nanti kesulitan menatanya, tuturnya kepada perwakilan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. Dia menambahkan, komunitas mobil dan motor juga dilibatkan untuk meramaikan kegiatan CFN. Dia menjelaskan, jalan Ahmad Yani nantinya akan diisi komunitas mobil dan jalan Dr. Ramelan akan ditempati komunitas motor. Jalan Ahmad Yani, menurut Didik masih bisa dilewati pengguna kendaraan. Dia menginginkan komunitas mobil agar bisa memparkirkan mobil mas secara serong, agar pengendara bisa melewati di tengah-tengah. Kendaraan yang lewat masih normal seperti biasanya. Cuma nanti lewatnya selatan Ramayana masuk jalan Ahmad Yani, saya memastikan padat merayap. Nanti tolong dibantu Pak Cipto. Tuturnya kepada Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas, KBO Satlantas, Polres Kudus Iktu Sucipto. Didik menambahkan, untuk parkir, pihaknya menyediakan di jalan Sunan Kudus. Menurutnya, kendaraan tidak diperbolehkan masuk ke dalam kawasan alun-alun simpang 7 Kudus saat CFN digelar. Nanti dititipkan saja. Tambahnya, sementara itu, Cusnawati Saida, 20, warga desa Kaliputu, kecamatan kota, Kudus mengaku tidak sabar menikmati kegiatan CFN. Menurutnya, CFN yang ada di Kudus bisa dikatakan nomor 2 setelah Solo. Dia menuturkan, mengetahui kegiatan CFN semasa Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Semoga CFN benar-benar bisa diadakan. Kalau nanti molor lagi ya pastinya setelah lebaran. Tuturnya yang masih kuliah di jurusan pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus, UMK.